Banyak itu, apa namanya, lembaga-lembaga penghasilan alternatif seperti ini bisa menerapkan konsep keluarga. Sehingga secara mental dan sebagainya, anak-anak ini bisa lebih, lebih maksimal kekembangannya. Seperti itu, selebihnya kami tidak beda jauh dengan keluarga pada umumnya di luar. Di luar ini maksudnya di masyarakat kami. Sekarang, dengan kemampuan kami untuk bisa menjadi keluarga alternatif atau pengganti bagi anak-anak asu. Sehingga anak-anak yang kami asu ini target berarti adalah anak yang dengan kehilangan penghasilan atau risiko kehilangan penghasilan. Bisa anak-anak yang tiba-tiba itu, anak dengan orang tua yang sakit keras atau punya masalah hukum. Per dua tahun kemarin kami juga ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga yang untuk mengasuh anak dengan dua-dua hukum. Tapi kami lebih ke anak korban. Ini adalah salah satu kantor untuk wilayah NTT. Bila yang kerjanya kami adalah provinsi, kebetulan saja kantornya ada di Indonesia sendiri, pusatnya di Bandung. Ada yang dari Bandung? Di Bandung ya. Di Lembang. Iya, iya. Kantor pusatnya di Gengar Karong. Bantung-Garri. Lembang, dekat Boska. Kalau di Indonesia sendiri ada, sekarang ada 10. Dari Medan, Banda Aceh, Malabu, Cibukur, Semarang, Jogja, Tabanan, Flores, dan Palu. Kalau ada? Ada Palu. Ada Palu. Palu berarti baru ya? Palu. Paling baru ya Palu. Paling baru ya Palu. Palu ya. Di Jogja dimana? Jogja itu di kantornya di Timur. Tapi di wilayah dampingnya itu, Jogja itu termasuk, apa namanya, wilayah damping yang paling besar. Untuk famili serentennya. Pendampilan keluarga. Timur yang, mohon maaf, yang dekat kos-kosan orang Timur itu bukan apa yang masuk ke perumahan. Ada juga model-model kayak gini, tapi itu bentuknya rumah, bukan village-village kayak gini. Kalau tidak sendiri itu bukan village. Kalau tidak sendiri itu bukan village. Oh iya, iya berarti itu benar. Dan lebih ke perubahan famili serentennya. Tapi untuk beneficiasi sendiri, Jogja itu termasuk yang paling besar. Yang paling banyak beneficiasi. Tentang yang keluarga sih, yang di Jogja. Kalau yang konsepnya seperti ini itu ada di Delapan. Acem, Melang, Medan, Cibur, Jakarta, eh Cibur, Jakarta, Semarang, Lembang, Tapanan, Sama Kuala. Kalau yang di Bandung, saya juga sering kerja sama-sama anak-anak SOS Bandung itu untuk mereka pada bisa main musik ini. Jadi kami sering ngajak mereka untuk tampil. Berikut. Dengan jimbe-nya kan? Iya, jimbe-nya bagus sekali. Keseniannya aktif banget. Bandung itu cabang pertama. Halo, jadi kita lagi ada di SOS nih. Ini bareng Mbak Karena. Halo, bang. Nah, itu lucu-lucu tuh bayi-bayinya. Kita lihat bayi-bayi ya. Jadi di sini ada empat rumah. Konsepnya itu village. Jadi ada per rumah itu ada macem-macemnya lah gitu. Nanti lebih jelasnya kita diskusi di akhir. Masih ada kolam, lebih serahat. Jadi di sini, ini rumah. Kemudian kamar ibu, kemudian kamar anak-anak. Ada satu, dua, ada tiga. Lalu kamar-kamar biasa-nya ada di dalam semua. Langsung sekalian dapurnya ada di sini. Konsep rumahnya semua seragam. Ibu masak apa saja setiap hari? Ibu masak itu tergantung otoritasnya ibu yang mengelola. Jadi dari lembaga hanya men-support uang, men-support uang makan. Dan mereka bertanggung jawab untuk melaporkan setiap bulan. Menunya itu tergantung, terserah selera ibu, selera anak. Kita tidak menginterhali segala itu. Kita hanya mengandung, anak sudah makan atau belum, ibu sudah makan atau belum. Kalau ibu sudah makan, kami akan membakar bapak. Kami menggantikan tigur bapak. Menurut anak-anak. Istilahnya edukator. Itu foto-foto di dindingnya? Itu yang di dindingnya, yang sudah. Ada yang jadi pastor? Sudah mandi. Romolino. Yang sudah jadi, sudah tamat sekolah. Yang sudah kerja. Ibu Ida sendiri sudah 18 tahun? Eh, 21. Belum, 18 tahun. 18 tahun. Manusur, umur apa? Iya? Manusur, umur apa? Sekarang. Sekarang usianya? Sekarang saya 52 menjalani mati. Usian pensiun 60. Usian pensiun 60. Ada pensiun dan kelas. Sampai pensiun, mereka tidak memilih untuk kembali ke keluarga, kami sudah siapkan Isma Bunda. Untuk melayani mati. Isma Bunda temakan sampai dengan minta maaf sampai tentu usia itu lembaga masih memurus. Kalau dalam perjalanan berkarya, kemudian cibu memuruskan untuk menikah, maka konservasi ini adalah dalam desain. Kalau boleh tahu total berapa anak yang sudah ibu asis selama depan masa awal itu? Mampir 20-an anak. Mampir 20-an anak. Karena boleh dari bayi. Iya. Kalau yang sekarang, yang tinggal di sini, yang paling kecil usia berapa bu? Usia 6 tahun. Oh, 6 tahun berapa tahun? Mampir setiap bulan. Perumah ada berapa orang? Berapa anak? Berapa anak? Maksimal berapa anak? Sekarang posisinya anak? Sekarang posisinya 5. 5 anak. Karena kakak yang lain sudah semak dan tindakan sama putri. Ada yang kakak sama putri. Ketika kita perekrutan kembali, kita akan lihat turunnya di rumah masing-masing. Kebutuhan kemudian kita akan masuk kembali. Ini biasanya rame kelari raya, semua anak yang sudah mandiri dan keluar dari pindah-pindah. Mengunjungi ibu dan rumah. Oh, kayak pulang kampung gitu ya. Jadi tidak ada istilah mantan-mantan. Iya. Kalau apa, berarti yang tinggal di sini, sampai SMP atau sampai SMP? Yang laki-laki sampai dengan SMP, kemudian akan dipindah ke resmah. Di SMP Putra, dia masuk SMA. Sudah asrama dipotong. Kemudian yang perempuan sampai dengan SMP, ketika dia mau kuliah, baru pindah ke asrama putri. Itu kenapa begitu? Karena mereka ini kan tidak sedar lagi. Jadi kita cahit proteksi yang minimalisir resmi. Jadi begitu dia usia pukul, dia pindah ke rumah masing-masing. Di sana ada juga orang tua asur. Tapi kalau di rumah rumah lembuk, rumah majaputera itu cowok, sasnya. Bapak, berserta keluarga, di rumah majaputera itu ibu. Ibu? Berserta keluarga. Kalau yang ada di sini, untuk klas misalnya, dari kecil dari beli, sampai klas SG atau SMP. Itu laki-laki perempuan? Laki perempuan? Biasanya mbak? Maka dari kisahnya kalau sudah keber, yang di SMP, lalu mati, putri dibalang dulu Ada ini prinsip keluarga itu ada empat, yang pertama keluarga, lalu yang kedua kata adik, yang ketiga ibu adalah kepala keluarga, lalu yang keempat mereka ini membentuk komunitas Itu prinsipnya Ada nggak kira-kira misalnya ada mereka dengan termaja putri, dengan termaja putra, kemudian saling jatuh cinta Bersyukurnya sejauh ini sampai dengan sejauh ini, di seluruh dunia bahkan, itu belum ada perkaringan serumah Perkaringan antarumah itu ada, perkaringan serumah itu, antarumah itu ada, tetapi perkaringan serumah itu belum terma terjadi Kekerasan yang terjadi di rumah ada, antar kakak dan adik itu ada, perkaringan serumah itu ada, tetapi sampai yang tidak terjadi Teknik dan added kepada kakak dan adik Kekerasan yang tidak terjadi, tidak terjadi Pembu pasta di rumah ada, tetapi kakak dan adik Kebenarnya pula sehat, karena dengan terjadi Kekerasan itu ada, itu ada yang terjadi Kekerasan itu ada yang terjadi Di rumah itu kita kembali lagi ke ibu, ibu yang mengatur bagaimana mereka punya kehidupan setiap hari seperti apa. Kita hanya mengontrol tetapi ibu mereka yang mengatur sendiri jadwal itu. Harusnya ada jadwal masalah, jadwal hari yang seperti apaan itu ada. Ini terakhir yang harus kita buat, ini juga peran-anak, ini persikasinya. Jadi kita harus jadi dengan anak-anak, hasilnya seperti ini ditambahkan dulu lah. Ini buat apa sih kalau kami nombor ini kan yang buat apa? Ada nggak yang full aturan terus, apa, sanksi kok, ya sanksinya. Nah ada, itu ada, itu sering juga. Menternya ketika dia telah masuk rumah, jangan sekolah, maksudnya masuk rumah. Terus kami dibagi, saya, waktu itu kami dibagi. Ini punya masing-masing nomor umat, saya dapat rumah 6. Sehingga dinamakan rumah IMS itu karena perdirinya SOS pertama di dunia itu, di kota IMS. Dengan berjalanan waktu, sudah anak bersama kami sudah satu tahun, disitu kami mengatrapkan diri dengan anak-anak. Anak memanggil kami emak atau ibu. Setelah itu kami bergelut beberapa tahun bersama anak yang setelah itu kami juga tahu bahwa kami tahu diri bahwa ini kami sudah ada, sebagai ibu tun, kami sudah ada anak. Walaupun tidak ada bapak, atau belum ada bapak, dan sampai sekarang belum ada bapak. Setelah itu, anak yang sudah besar, itu mereka sudah tamat kesehatan, mereka sudah di luar, kami terima lari yang kecil, yang kecil. Jadi yang kecil itu lebih akrab dengan kami. Tetap, panggil sebagainya. Emak, dan di dalam komunitas kami ini, kami selalu peka antara ibu dan anak, terus sosialisasi antara kami, kerjasamanya, timnya di dalam diri kami berjalan dengan baik. Sekiranya hanya setiap saja, mungkin ada ibu lain, mungkin memikir mempamai, mungkin sedangkan kita dengarkan. Tapi memang besok-besok sangat luar biasa, sampai di sini, saat kembali dikasih kepercayaan, dipertemukan dengan satu anak kecilan. Yang waktu itu usianya 11 bulan. 11 bulan, sekarang anak ini sudah mulai, sudah mau dimakasamu. Jadi begitu saya lihat anak yang sekarang, itu langsung pikiran saya itu yang diterapkan. Jadi hati ini cepat untuk mendekat sekali dengan anak itu. Dan pikir saya untuk supaya saya tidak berlaku, jangan berpikir. Jadi saat kalau mereka panas, mereka saat ibu itu dekatkan suatu ibu itu beda sangat terasa dan selalu kata orang tua, tidak tahu kalau orang tua yang sangat terkongtua di zaman kita dulu, di zaman saya, mereka selalu mengatakan kalau anak lagi panas itu, kita harus mendekatkan jadi panas. Dan saya, saya percaya itu dan sampai sekarang, saya bukannya mau dibilang lebih spesial anak yang sangat hujaya. Ya boleh dibilang, ya karena dari hati saya memang, saya berkata jujur. Tentu saja dengan datangnya anak-anak yang belakangan, saya mencoba, mencoba untuk dekat dengan mereka, bagaimana cara yang bisa dekat dengan mereka, komunikasi. Masih bayi, mau yang umurnya 4 tahun, 5 tahun, mau yang SMP, mau yang SMP, mau yang SMP, dan semua alam. Untuk yang kecil, seperti pertanyaan itu, untuk yang kecil yang tukar-tukaran, baik anak yang normal maupun tidak normal maupun yang berkebutuhan kusus, ada ugar-ubar. Tapi semua itu kita menerima merepek anak, merepek anak. Jadi untuk ibu-ibu tidak terlalu kususnya juga tidak. Karena merepek anak, tapi kalau ugar-ugaran yang dewasa, maksudnya yang sudah remaja, pra-remaja, itu ibunya itu kusus. Itu ibunya itu kusus. Kalau anak-anaknya itu anak, jadi tidak terlalu kusus. Ibunya itu kusus. Kusus, tidak. Sadar, anak. Yang begitu. Hanya kalau yang pra-remaja, yang remaja itu betul. Orang tua itu pusing. Itu pusing betul. Apalagi dengan adanya alat komunikasi yang seperti ini. Yang sekarang itu yang kami alam itu, yang alat komunikasi. Karena mereka efek dari alat komunikasi. Karena mereka dengan, mereka punya kesibukan di HP. Jadi, untuk belajar juga sudah kurang. Untuk bekerja pun kita harus pakai omong. Komunikasi di dalam rumah pun sudah berkurang. Antara ibu dan anak, karena mereka sibuk, dan dunia mereka HP. Tapi itu kami mengerti. Karena jangan sekarang dicuntut. Untuk harus tahu ini alat komunikasi. Dan aduh, karusi yang sekarang. Beliau di Asia, di mana sih? Siap. Pusat Sri Bumiya, mas. Di Austria. Austria. Austria, searti ke Jerman. Iya, bahasa Jerman juga. Itu bukan pendiri, ya? Itu pendiri. Itu pendiri. Bukan. Iya, itu yang itu pendiri. Terang. Itu presiden yang terang. Itu pendiri ini. Yang benar. Yang benar-benar. Austria itu jauh. Yang benar-benar. 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 Terima kasih.